Slot asing yang ditinggal Wiljan Pluim di PSM Makassar segera terisi, nama Jacob Choku menjadi kandidat kuatnya. Winger Nigeria 25 tahun itu, sudah ditawarkan ke manajemen PSM. Bahkan sang pemain juga mengklaim telah melakukan komunikasi, dengan pihak manajemen. Agen sang pemain juga menegaskan itu, ex-bintang Kelantan United itu kabarnya mulai merapat pada putaran kedua mendatang. Diketahui kekuatan PSM kini tengah melempen, klub ini sempat mengalami kekalahan beruntun di AFC dan Liga 1. Apalagi sejak Wiljan Pluim hengkang, pasukan ramang harus kembali bangkit dan menemukan bentuk permainan terbaik. Di lini depan misalnya, peran gol-getter ini sangat dibutuhkan PSM lantaran kontribusi gol hanya lahir dari pemain secont lain, seperti Kenzo Nambu hingga Wiljan Pluim. Karena itu, tren minor PSM bukan hanya karena dampak dari satu pemain saja. Sebaliknya, ada lini yang seharusnya dimaksimalkan, kebutuhan gol-getter pun dianggap jadi persoalan paling penting saat ini. Sebelumnya, Pluim memang punya pengaruh besar. Namun, PSM sudah seharusnya menghilang ketergantungan akan sosok satu pemain saja. Sebab, datang dan pergi dalam sepak bola ialah hal yang normal.